Kitab Kejadian, Pasal 12 Abram dipanggil Allah Sesudah Abram ditinggal mati oleh ayahnya, Tuhan berfirman kepadanya, Tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, Maka aku akan menjadikan engkau bapak suatu bangsa yang besar, Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama, Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, Dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, Dan seluruh dunia akan diberkati karena engkau, Maka berangkatlah Abram sesuai dengan petunjuk Tuhan, Dan Lot ikut dengan dia, Pada waktu itu Abram berusia 75 tahun, Ia membawa Sarai, istrinya, dan Lot kemenakannya, Juga semua harta bendanya, Ternak serta budak-budak yang diperolehnya di Haran, Dan tibalah mereka di Kanaan, Mereka memasuki Kanaan, Dan berjalan terus sampai ke suatu tempat di dekat Sihem, Lalu memasang kemah mereka di sisi sebatang pohon terbatin di Moreh, Pada masa itu daerah itu didiami oleh orang Kanaan, Lalu Yahweh, Tuhan, Datang kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu, Maka Abram mendirikan sebuah mezbah di situ, Untuk memperingati kunjungan Tuhan, Kemudian Abram meninggalkan tempat itu, Dan berjalan ke sebuah daerah pegunungan di sebelah timur Betel, Di situ ia mendirikan kemahnya, Di sebelah baratnya terdapat kota Betel, Sedangkan di sebelah timurnya terdapat kota Ai, Ia membuat sebuah mezbah bagi Tuhan, Dan berdoa kepadanya, Sesudah itu, Ia meneruskan perjalanannya ke selatan, Ke tanah Negep. Abram di Mesir Pada masa itu, Tanah Negep sedang mengalami bala kelaparan yang hebat, Maka Abram melanjutkan perjalanannya ke Mesir, Untuk tinggal di situ. Ketika mendekati perbatasan Mesir, Abram minta kepada Sarai, Istrinya, Agar ia mengaku sebagai adiknya, Engkau cantik sekali, Katanya, Apabila orang Mesir melihatmu, Mereka akan berkata, Ia istrinya, Maka mereka akan membunuh aku, Dan membiarkan engkau hidup, Tetapi bila engkau mengaku sebagai adikku, Maka orang Mesir, Akan memperlakukan aku dengan baik karena engkau, Dan mereka akan membiarkan aku hidup, Benarlah, Ketika mereka tiba di Mesir, Semua orang mempercakapkan kecantikan Sarai, Setelah para pejabat istana melihat dia, Mereka memuji-muji dia di hadapan Fir'aun, Raja mereka, Lalu Sarai, Dibawa ke istana Raja, Karena Fir'aun ingin menjadikan Sarai sebagai istrinya, Ia memberi Abram bermacam-macam hadiah, Domba, Sapi jantan, Keledai, Budak laki-laki dan perempuan, Dan unta, Tetapi Tuhan mendatangkan malapetaka yang hebat, Ke atas isi istana Fir'aun, Karena Sarai berada di situ, Lalu Fir'aun memanggil Abram menghadap dia, Dan menegurnya dengan keras, Apa maksud perbuatanmu ini? Katanya, Apa sebabnya tidak kau katakan bahwa ia istrimu? Apa sebabnya engkau mengatakan bahwa ia adikmu, Dan membiarkan aku mengambilnya untuk dijadikan istriku? Bawalah dia, Dan pergilah dari sini. Lalu Fir'aun memerintahkan kepada anak buahnya, Agar mengantarkan Abram keluar dari negeri itu, Dengan istrinya, Dan seisi rumah tangganya, Serta harta benda mereka. Terima kasih telah menonton!